Informasi lainnya, misalnya seorang pria di Kabupaten Situ Bondo, Jawa Timur, Tega, membunuh paman dan keponakan sendiri yang masih balita. Pelakon bacok kedua korban menggunakan senjata tajam hingga meregang nyawa seketika. Warga Desa Kalisari, Kecamatan Banyu Gelugur, Kabupaten Situ Bondo, Jawa Timur, digemparkan aksi nekat seorang pria bernama Muhammad Sumaryoto. Pria berusia 31 tahun itu, Tega membunuh kedua anggota keluarganya sendiri, dengan menggunakan sebilah parang. Salah satu korbannya merupakan seorang balita berusia 5 tahun yang tak lain masih keponakan pelaku. Sementara satu lainnya yakni paman dari pelaku. Kedua korban pun tewas ketika dengan luka bacok pada tubuhnya. Hubungan saudara sama pelaku, yang anak-anaknya itu yang kecil itu keponaan kalau sama pelaku. Terus yang bewasa itu lenyak, lenyak sepelaku. Sebenarnya masalah apa begitu? Ada, tidak ada masalah apa-apa setahu saya. Memang katanya si keluarga itu ada kayak gangguan kejiwaan. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan identifikasi jasad korban. Dari lokasi kejadian, polisi juga mengamankan sebilah parang yang digunakan pelaku dalam menjalankan aksinya. Pelaku nekat membunuh paman dan keponakannya sendiri karena diduga mengalami gangguan jiwa. Kemudian perempuan ini dirumat didatangi oleh pelaku. Duga pelaku ini mengalami gangguan kejiwaan. Sampai membawa parang, kemudian memanco daripada isi keluarga tersebut. Sehingga mengambil petang dua orang yang termasuk di atas satu. Lebih jelasnya, nanti kami update. Nanti kita lakukan penyelitikan lebih. Dan informasinya pelaku ini lagi mempelajari ilmu hitam. Sebenarnya masih kita kalami, jadi yang bersambutan kebacar keteramparan para saksi masih diduga mengalami gangguan kejiwaan. Polisi masih mendalami motif pasti ke kasus pembunuhan ini. Karena sempat beredar rumor bahwa pelaku mulai mengalami perubahan perilaku setelah disebut-sebut pelajar ilmu tertentu. Masa ini di TV Situ Bondo, Jawa Timur.